Halo teman-teman semuanya jumpa lagi ya di hadapan kita disini ada asam jawa yang rencana ini mau dibuat formal nah pada kesempatan kali ini kita akan membuat atau mempertegas alurnya agar sesuai gaya pada asam jawa ini pada dasarnya kita lihat kalau akars disini ketika dulu dipecah dan juga dipotong disini sudah mulai ada kambium yang terbentuk mengutup mengikuti arah-arah alur yang diharapkan dan dari bawah potongan disini belum terbentuk sehingga masih kelihatan kaku supaya tidak kelihatan kaku nanti akan kita buatin alurnya disini ketika arahnya itu dari ujungnya ke kanan sedangkan ini alurnya ke kiri jadi kita harapkan alur ini akan mengikuti arah batang yang nanti akan kita besarkan dalam pembuatan alur itu kita buat ketika masih di atas ini masih subur dan nutrisi yang disalurkan itu lebih besar sehingga untuk kedepannya menutupnya itu lebih cepat tapi ketika kita itu buatnya alur ketika hampir jadi itu lebih lambat karena nutrisi yang disampaikan lewat batang itu lebih cenderung kecil sebelum kita lakukan pemahatan batang-batang yang disini yang tidak diperlukan ini bisa dikurangi kalau dulu ini sudah dikurangi tetapi sekarang sudah mulai subur lagi diharapkan nanti ketika dibahat tidak mengganggu mulai kelihatannya ini alurnya ini sudah mengarah pada batang ini menunjukkan untuk kedepan arahnya jelas batang utamanya jelas sedangkan ini yang kecil disini ini masih lurus ke atas sehingga dia akan menabrak ini ini harus dibuat segera ke samping mengikuti alur yang sebelah ini sebelum kita lakukan pemahatan tentunya kita corek dulu menggambarkan penggambaran atau penyeketan dulu supaya jelas ya ini ini yang kita harapkan disini ini kita rapikan dulu hanya kulit keringnya aja jadi biar kelihatan lebih lebih bagus lebih sempurna nah ini kan kering pada kering sekarang dan proses pemahatannya kita dari bawah yang menuju ke atas sini ya dari atas ke bawah terus disusul dari sampingnya kalau dari bawah tidak bisa karena tempatnya yang minim atau karena kecilnya medianya diharapkan pada pahatan ini menembus kayu dan juga mengurangi kayunya sampai sampai mengeruk kayunya jadi alurnya benar-benar kelihatan kayaknya diharapkan selamat menikmati lalu yang sebelahnya juga disamakan digores-gores dulu mana yang mau di kita pahat ini hanya memperjelas kalau yang sebelah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam pemahatan ini bersinggungan tetapi tidak boleh putus alurnya tidak boleh putus sampai ke atas ini ini tidak boleh putus dari bawah akar ke atas tidak boleh putus kalau kita pahat ke atas putus ini harus dihentikan nanti disambungkan ke pahatan atasnya contoh seperti ini kalau ini saya pahat sampai atas tapi di atas masih disokong atau disuplai untuk play nutrisi dari yang sebelah ini 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 itu ini ini di arah sebelah sini juga ada cabang jadi kita gerakkan meluntir kesana nah ini tadi yang dari arah sini munternya kesini terus ini cabang ini kita krewek seperti ini supaya nanti tidak kelihatan kaku ini ada juga krewekan jadi ini cabang ini munternya gini-gini ya munter sini tuh terus yang dibawah sini ini sudah di tidak diberlakukan lagi nah disini masih sudah seperti ini sudah dicuai seperti ini jadi ini hanya separuh seperti ini nah contohnya ada lagi ini separuh karena disini sudah karena biasanya dibawa karena di bawah ini kan lebar atas kecil otomatis ketika kita krewek dibawah semakin ke atas ini semakin kecil ruang ruang kulitnya ini jadi tidak semuanya harus sampai ke atas seperti ini ini kan dari bawah sini ke sini cuman sedikit nah habis itu teman-teman ini bisa dikasih le salp kambium supaya rangsangan kambiumnya ini lebih cepat menutup itu tadi ya teman-teman tutorial dari saya Bagaimana caranya mempertegas atau mengarahkan alur yang nantinya akan menjadi karakter atau membuat seolah-olah pohon itu muntir padahal ini padahal ini lurus berhubung sudah kita lakukan eh paham-pahatan seperti ini ini arah arahnya atau ketegasannya ini meluntir pohonnya itu tadi manfaatnya dan juga ini juga akan mempercepat pembesaran dari batang video ini bermanfaat buat teman-teman bisa menghibur bisa menginiberasi selamat mencoba semoga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati